Nah, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, agar kamu tidak ketinggalan info selanjutnya. Modern tipe M2600R Laser. Oke. Nah, ada apa saja di dalam kotak ini, ataupun kelengkapannya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kita akan buka kotak ini. Oke, langsung saja. Ini dapat satu kuncinya. Oke, mesinnya. Ya, ada buku ke atas petunjuknya, ya. Parangusa. Satu yang ini. Dan ini mungkin jika kita mau membeli jenis-jenis yang lain, ini sudah ada petunjuknya, tipe-tipenya. Oke. Dan buku garansinya. Kartu garansi. Berikutnya ini, ya. Dapat bawaan satu mata pisau. Ini 24T, ya, ukurannya. Ukurannya 180 x 20 x 24T. Giginya ini 24. Oke. Nah, tipe modern ini, kita lihat spesifikasinya. Diameter pisau ini 180 mm. Kedalaman potong, 64 mm. 90 derajat, ya. Dan 45 ini, 45 derajat. Itu kedalamannya 43 mm. Sedangkan listrik, 220 volt. 220 volt. Frekuensi 50 sampai 60 Hz. Kecepatan tanpa beban, itu 4500, ya, lumayan. Dan dayanya kecil, 700 watt. Biasanya, kalau mesin-mesin yang jenis magtek ataupun yang standy itu, biasanya mendekati 1000 watt, ya. Atau 1200. Dan ini beratnya 3,6 kg. Oke, itu saja spesifikasinya. Nah, si kak sirkuloso ini. Tutupnya seperti ini. Dan yang saya suka, ya. Dia ada lasernya. Oke. Waktu pertama kali saya bingung cara menghidupinya. Saya tekan. Namun, sebenarnya dia digeserkan. Karena ada petunjuk ini. Digeser. Menghidupkannya seperti ini. Nah. Geser. Ini lasernya. Nah, sebelumnya, disini ada tempat baterainya. Orang Indonesia. Baterai. Sedangkan ini tempat naik turunnya keras. Nah, ini untuk naik turunnya, kalau misalnya. Nah, ada guntungan disini. Oke lah. Gak apa-apa. Nanti kita bisa diatur lagi, ya. Oke. Kita coba masukin mata pisaunya. Kita pencet. Cuman keras juga ini, para pemirsa. Gak keras. Seperti ini, para pemirsa. Sudah terpasang. Inilah, tipe modern. M2600 laser. Dia juga bisa diatur kemiringannya disini. Semuanya keras ini, para pemirsa. Mungkin baru, ya. Kunci ini terlalu keras. Ya, seperti ini. Bisa kemiringan. Kemiringannya. Sudah sulit, ya. Untuk ngaturnya harus. Ya, perlu waktu. Karena ininya. Nah, lost kalau nggak ditekan. Oke, para pemirsa. Untuk modern ini, saya pilih karena emang dasarnya, warnanya kecil. Dan, cukup lumayan, ya. Lumayan, apa. Gak jelek-jelek amat, gitu. Untuk dipakai, memotong yang ringan-ringan. Kita coba hidupin dulu, ya. Oke. Oke, para pemirsaan channel. Ini saja review-nya. Singkat. Dan nanti kita, di lain video, kita akan coba memotong pakai mesin ini. Gimana, kelancarannya. Apakah baik untuk memotong ataupun tidak. Nanti kita simak di video berikutnya. Oke, para pemirsa. Terima kasih. Sudah menonton video kami.